Namaku Usman, seorang mahasiswa yang baru saja lulus. Semasa kuliah, aku ngekos di dekat kampus sebuah universitas swasta di Bandung. Dan kebetulan, kosanku itu bersebelahan dengan pemakaman umum. Dan di samping pemakaman itu, ada tempat pembuangan sampah. Musim hujan yang sedang mengguyur kota Bandung, membuat keadaan sekitar kosanku itu cukup miris. Karena hujan yang lebat, membuat air menggenang, banjir dan mengalirkan tumpungkan sampah sehingga makam yang berada dekat kosanku itu. Terkadang tertimpa sampah, dan membuat keadaannya terlihat kumuh. Sampai terjadilah kejadian ini. Terjadi seminggu yang lalu. Sebenarnya aku bukan tipe orang yang penakut. Sendirian di kawasan yang bersebelahan dengan pemakaman umum. Yang mungkin dengan stigma angker, bukan masalah untukku. Semua berawal dari sebuah mimpi. Saat itu aku bermimpi. Di dalam mimpiku, aku dan beberapa temanku mengantarkan seorang anak perempuan yang masih kecil. Dan dia kesurupan. Kami berniat pembawanya ke Paustad. Menurut orang tuanya, anak itu sering kerasukan. Dan jika sedang kesurupan untuk kerasukan, anak ini mulai bertingkah aneh. Menyeramkan. Tenaganya jadi sangat kuat. Seperti orang dewasa. Di dalam perjalanan, kami mengantar anak yang sedang kesurupan itu ke Paustad. Tiba-tiba anak itu mengamuk. Dan teman-temanku yang badannya bisa dibilang cukup besar, tidak kuat menahannya hingga terlempar oleh anak kecil itu. Aku lalu datang dan di dalam mimpiku, aku menampar anak itu menyadarkannya berkali-kali. Dek! Sadar, Dek! Stigfar, sadar, Dek! Bangun! Stigfar! Stigfar! Singkat cerita, kami pun sampai di rumah Paustad. Diobatilah anak perempuan itu. Dalam prosesnya itu, akhirnya, sosok jin yang mengganggu dan merasuki anak itu keluar. di dalam mimpiku, tiba-tiba Paustad bilang kalau di kosanku, itu banyak makhluk halusnya. Dan salah satunya, itu yang masuk ke dalam anak itu. dia menjelaskan kosanku seperti apa, dan persis, sama seperti kosanku. Dua lantai agak kumuh dan kosong tidak berpenghuni. Ya, meskipun ada empat kamar yang terisi, tapi di lantai dua, hanya ada aku sendiri. Sebenarnya, di dalam mimpiku itu, aku tidak begitu kena siapa, Paustad ini. Lanjut, masih di dalam mimpiku, aku memintanya, Paustad itu untuk mengantarkanku pulang, menemani ku kekuasaan. karena yang terasa saat itu, suasana jadi menyeramkan. Di dalam mimpiku, aku bilang aku akan pindah kosan, akan mengambil barang-barang. Tapi karena tidak berani sendirian, aku minta Paustad mengantarku. Sampai di depan kosan, beliau bilang, banyak yang tidak beres di kosan ini, pantas saja kamu kena gangguan. Kami masuk ke lantai dua, dan tiba-tiba, aku lihat banyak sekali lantai-lantai keramik yang bolong, dan jejak kaki berwarna hitam, berserakan di lantai. Aku mengekor Paustad, yang mulai memasuki kamarku. dan ketika Paustad melangkah masuk ke kamarku, tiba-tiba lantainya amruk dan dia terjurumus jatuh ke bawah. Seketika aku mendengar suara tawa cikikikan, dan... aku langsung terbangun dari mimpi buruku itu. Mimpinya terasa sangat nyata. badanku tiba-tiba menggigil. Aku merasakan panas. Sekujur tembuku. Berkeringat. Sampai... bulu kuduku berdiri. Aku lihat jam menunjukkan jam 1 pagi. Saat itu karena masih setengah sadar, aku pun kembali tertidur. Tak lama setelah memenjamkan mata, dan kembali terlelam. Aku kembali dihantui oleh mimpi yang sama. Persis. Menghantarkan anak kecil yang sedang surupan, dan berujung kematian sadis. Mimpi yang sama seperti yang kulihat sebelumnya. Hingga membuatku kembali terbangun. Dan... Saat sadar dari... dari mimpi itu... Astaga... badanku tidak bisa digerakkan. Bulu kuduku meremang dari kaki hingga kepala. Melihat... ada yang mengelilingiku di tempat tidur. Tiga sosok yang sedang memegangi badanku, memperhatikanku. Kulihat ada sosok anak kecil berambut panjang dengan perawakan kurus, bertingkah aneh dengan wajah yang penuh belatung. Sosok itu menahan tanganku. Dan ada dua sosok lainnya. Sosok itu menahan tanganku. Wanita memakai pakaian serbah hitam berambut panjang dan... bulutnya tercium bau busuk mengeluarkan cairan hitam hingga kukunya panjang. Wajahnya sangat gelap. Tidak terlihat seperti kuntilanak. Sosok itu... memegang badanku. letak jatuhku seakan mau meledak. Ingin aku berdoa keras dan menepi sosok itu agar menjauh tapi... aku tidak bisa. rasanya seperti mati rasa. Aku hanya bisa berdoa dalam hati membacakan ayat suci. Memanggil nama Tuhan terus-benerus hingga akhirnya... aku bisa menggerakkan kembali badanku dan... sosok itu hilang. Dan aku tidak tertidur. ini bukan mimpi. Mereka nyata menampakkan dirinya. Kulihat saat itu jam menunjukkan jam setengah tiga pagi. Kenapa berlalu sangat cepat? Aku berusaha terpejam lagi agar cepat pagi. dan kembali ketika aku tidur, aku masuk ke dalam mimpi buruk yang sama. Lagi dan terulang. Hena kecil kesurupan. Hingga berhujung kematian. Dan lagi dan lagi aku terbangun dari mimpi itu. Dan kali ini ketika aku terbangun membuka mataku... melayang sepotong tangan yang sangat kotor. Berada tepat di depanku. Ia hanya sepotong tangan yang melayang-layang. Hingga membuatku terasa sesak. Dan tidak bisa bergerak. Ketika ku lirik. Astaga. Di sekujur badanku. Aku dicek kalau segerombolan potongan-potongan tangan yang melayang. Memegangiku menahanku agar tidak bisa bergerak. Kali ini aku memaksakan diriku. Berusaha untuk berdoa dengan lantang. Aku lantangkan ayat suci. Berkali-kali mengeraskan bacaan doaku. Hingga mereka semua perlahan hilang seperti asap. Dan badanku seketika itu langsung bisa kugerakkan. Ini benar-benar nyata. Masih terasa cengkeraman-cengkeraman tangan-tangan itu di sekujur badanku. Sampai pagi aku tidak tertidur. Aku menggabar ibu dan teman-teman dekatku. Apa yang sudah terjadi yang ku alami. Ketika itu. Ibu menanggapi. Dan. Bilang. Apa yang mungkin aku lakukan. Aku mengingat-ingat. Sebelum kejadian itu. Tepatnya sore hari. Ketika aku sedang membuang sampah. Di tempat pembuangan sampah dekat makam. Aku ingat melangkahi beberapa. Makam atau kuburan tanpa permisi. Karena sehari itu aku diburu-buru. Hujannya akan. Akan turun. Apa mungkin gara-gara itu. Entahlah. Warah-warah. Yang jelas yang ku tahu. Yang mengganggu ku itu. Adalah sosok setan atau jin. Yang mengambil. Kesempatan. Menyerupai. Dan membuatku ketakutan. Tapi bagaimanapun. Ketika kita punya keyakinan dan keimanan. Juga ketakuan. Kepada Tuhan. Itu menjadi kunci. Agar mereka tidak mengganggu kita. Kepada Tuhan. Kepada Tuhan. S�� diğer belakas.